Reza Artamevia saat ini masih berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP, Nusa Tenggara Barat. Kabar terbaru mengenai Reza Artamevia adalah hasil tes urinnya dinyatakan negatif. Kita tes pakai alat, sudah enggak ada kandungannya lagi. Memang beberapa hari yang lalu di Polda ada positif. Ini juga di asesmen sama dokter, jadi memang akurat. Ujar Kepala BNNP NTB, Sri Yanto. Saat dihubungi detik hot, Kamis, tanggal 1 bulan 9 tahun 2016, sebelumnya, hasil tes urin Reza memang dikabarkan positif. Sama seperti Gatot Beraja Musti yang menjadi guru spiritual Reza. Namun, sekali lagi, Sri Yanto membantahnya. Dia menjelaskan kandungan metamvetamina sudah negatif. Iya benar, sudah negatif. Katanya, kuasa hukum Reza, Ramdan Alamsah, juga mengatakan hal yang sama. Memang karena Renza enggak terbukti memiki barang haram. Hari ini hasil tes urinnya negatif. Hasil asesmen urin negatif. Tidak sebagai pengguna aktif. Hanya mencoba menggunakan kebetulan aja. Pungkasnya.